Kalau buat aku yang sudah dishooting kali ini adalah biasanya kalau di MV-MV sebelumnya tuh kan lagunya solo Jadi kayak yang in frame tuh cuma aku doang, tapi aku seneng banget dua single terakhir aku ini Daydreaming sama Would You Stay, itu aku ada temen mainnya di music videonya gitu Yes, dan aku juga seneng karena di music video kali ini tuh kayak ada ceritanya and it's very well written Oh my god, iya bener banget, aku setuju banget, nah overall tuh dari awal sampe akhir tuh seru banget dalam proses kita buat jadinya Dan menurut aku ini lagunya tuh bener-bener ada touch banget aku, bener-bener bener-bener Ada aku gak ngerti kamu itu bikin neriknya gimana itu Thank you, thank you Oke, berarti itu tentunya kalian gak boleh lupa dengerin Yeah Kalau dari yang scene aku ya, jujur ini karena pertama kali ini aku shooting music video juga kali ya Jadi mungkin beberapa kali tuh ada yang ngetik terus, ngetik-ngetik terus Terus ada tuh scene yang telepon, terus ngasih telepon merah ke kamu Terus itu harus dihadapi sama kamera, jadi ada depan-depan Terus itu ngetik berduang kali banget, ini menurut aku itu sih paling sulit Mungkin gak sulit tapi kayak lebih ke tantangannya hari ini tuh banyak treatment camera work yang kayak bisa dibilang lumayan cukup ribet Tapi thanks to our videographer, Kak Vicky Supandi, aman semuanya guys Terus itu, we also have our great actress here, Alexa So... Gani juga, aman guys, aman, aman, aman Dia langsung amal aja, langsung natural banget akhirnya Aku tentunya shock berat ya, shock banget Tapi betul aku mikir, eh ini oh rame-rame kali ya Rame-rame sama anak-anak HJP lain yang lain-lain yang remaja-remaja mungkin gitu aku mikir Terus atau engga mungkin aku yang numpang lewat di belakang, gitu Aku benar mikirnya itu Terus waktu dia agak mood boardnya, terus kayak Alexa Jean, Alexa Jean kayak Apa nih? Kaget dia Nih apa ini kok, kok kayak Dia takut kebanting, jujur Gak apa sih Pengalaman jadi kayak, aduh gilanya kok sama artis Sama artis gini dimana nih Enggak Agak nervous sampe hamin malem nih ya Oh my god Betul, kepikiran sih Tapi excited banget Jujur Ini bener-bener kayak Peluang opportunity Apa? Opportunity, apa itu? Opportunity Yang baru banget Buat hidup aku Yeay Thank you so much Of course, of course To always remember that it's so important to check up on your loved ones Kayak meskipun mungkin kadang mereka tuh gak ada kabar atau misalnya udah kayak lumayan menjauh Tapi kayak tetep harus ada inisiatif dari kita sendiri buat kayak nanyain kabar, how are you? Karena kita sebagai manusia tuh kan pasti punya permasalahan masing-masing internal ataupun eksternal Jadi dan sebenernya manusia itu kan makhluk yang hidupnya berdampingan Jadi ya dari situ penting untuk saling mendampingi And to always stay with each other Gitu Harus banget, harus banget, harus banget, harus banget, harus banget Harus banget Menurut aku iya Karena nih Apalagi di kalangan sekarang ya Generasi apa sih kita nih? Alpha Z Milenial Eh kok milenial dengan Alpha ya? Menurut kita gen Z sih Apa gen Z? Iya masih gen Z sih Di Alpha sama itu ya Itu banyak banget yang kayaknya Apa ya Banyak yang Battling with their mental health gitu kan Iya bener banget Jadi lagu bakal ngebawa dan kasih pesan yang tepat banget sih Dan menurut aku tenak banget Kalo keren baca liriknya, keren denger lagunya, tiap nadanya, notenya itu pas banget Coba dengerin deh Harus Harus dengerin Harus dengerin Hehehe Hehehe Gak disana bisa Hehehe Gak bisa bisa jadi ya Aduh Gampang-gampang sih Hehehe Hehehe Apa ya Aduh Bingung lagi Bingung lagi Bingung lagi Ehm Big thank you Thank you banget ya Iya Gak tau ya Kayaknya merasa Beruntung banget bisa kenal Bisa ketemu Bisa ngobrol bareng Bisa saling Aduh Kok nyambung banget ya Komenik banget Itu Satu hal yang sangat-sangat spesial Dan apa ya Precious Gak bakal pernah dilupain sih Precious banget Bener Iya Jadi Thank you so much Aku juga gak tau kenapa kamu betah Hehehe Betah lah Ketapa bisa menerima kekurangan segala kelemahan yang ada di dalam tubuh ini Diri Hehehe Tapi yang pasti Aku bakal satu Budi sahab Kalau ada Buat Siapa punya sahabat aku itu Ketemu Dan Ketemu Ketemu menonton ya Ketemu tidak sampai lagi Iya Gitu Kalo misalnya aku Punya kesempatan Buat ngomong sekali lagi sama Sahabat aku Aku bakal Hehehe Aku bakal bilang Banyak banget orang yang sayang sama kamu Gitu Jadi Whenever you find it hard to love yourself Jangan takut buat ceritain ke orang lain tentang masalah kamu Kayak sharing-sharing aja Karena kayak It's not good to bottle too many emotions within yourself Gitu Jadi kayak Jadi kayak That's what friends are for Gitu Jadi kayak pokoknya Ya you're my best friend Dan Pokoknya kita Saling menerima Diri kita masing-masing Apa adanya Mau itu kekurangan Kelebihan bener Saling support Kayak Kita bakal selalu ada Buat kamu Kapanpun Dalam keadaan apapun Suka maupun duka So we're always here for you Gitu Pokoknya kamu udah jadi keluarga Gitu sih Gitu sih Gitu sih Itu satu pesen yang aku bisa kasih Jangan lupa buat dengerin lagu Would you stay? On all digital platforms Juga jangan lupa nonton musik videonya Di Youtube channel JNK Risa Yeay Thank you, see you Bye Keep streaming Tonton 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 Dengerin